Halo noobres123 lagi disini dan ya hari ini aku bakal review deck Gold Dingo EX nah kenapa aku review deck ini karena deck ini tuh cara mainnya tuh mirip banget sama jenpao ya dan malah aku bilang deck ini tuh cara mainnya lebih gampang daripada jenpao walaupun secara meta masih lebih kuat deck jenpao EX tentunya nah tapi aku lebih suka memainkan deck ini karena lebih gampang menurutku dan juga deck ini tuh menang di sebuah event yang tidak terlalu besar tapi dia dapat pejuara satu di event itu aku lupa nama eventnya apa nanti ku taruh di deskripsi aja dan ya bakal pandu kalian mengenai cara bermain deck ini beserta kombo-kombo yang mungkin kalian bentuk dari deck ini ya dan kita mulai asos saja videonya pembahasan pertama Apakah deck ini F2P friendly seperti seperti biasa dilihat dari tiga sisi budget performa dan keuniversalan nah kau dari segi budget Gold Dingo EX ini tahun ini dikasih gratis ya sampai 4 copy gitu jadi tinggal duduk gamenya kamu dapat gratis beserta basicnya tentunya gaming gold nah lalu untuk Palkia V star dan evolusi sebelumnya Palkia V beserta Raden Green Ninja ini dikasih gratis tahun lalu jadi kalau kamu udah main game ini dari tahun lalu otomatis gratis tapi kalau baru main tahun ini ya mungkin kamu harus nembel buat Palkia V star nya tapi enggak apa-apa karena Gold Dingo itu yang paling pentingan Gold Dingo ini di Gold Dingo itu dapet gratis lopo dari segi performa walaupun di meta sekarang deck ini enggak masuk deck meta yang lima besar ya tapi cukup bisa dimainkan dirang siap main di Arceus itu menang 6 kali jadi cukup bagus performanya walaupun tidak bisa push rank cepet gitu dan ya kamu kalau tanya deck ini bisa ngelang deck api jelas jawabannya enggak ya jadi kalau kamu ketemu deck api ya anggap aja itu kekalahan yang sedih berhitungkan tapi ya di meta sekarang tuh bukan metanya deck api gitu jadi cukup jarang untuk ketemu deck api yang isinya Pokemon api lalu kalau dari universalan Oh Palkia ini bisa dimainkan di semua kombo apapun ya kamu lihat ini di kombo sama Gold Dingo kan aneh banget kelihatan enggak nyambung tapi nanti ku jelasin ya gimana cara nyambungin dua Pokemon jadi pakai ini bisa dimainkan dibanyak terus Gold Dingo untuk sekarang kombonya yang paling bagus ya cuman sama Palkia gitu belum ada kombo lainnya jadi ya lumayan F2 pilih di tengah-tengah pembahasan berikutnya gimana cara memainkan deck ini kita kenalan dulu sama Pokemon nya ya Gold Dingo EX T1 HP 260 lumayan bagus standar banyak layak HPnya punya ability coin bonus yang cukup bagus untuk ngambil kartu dari deck karena kalau ada satu Gold Dingo EX di arena di bench kamu bisa pakai ability ini untuk ngambil satu kartu dari deckmu tapi ketika ada Gold Dingo EX yang ada di aktif spot kamu bisa langsung ambil dua kartu jadi ya dan ability ini bisa di-stack gitu jadi kokom pakai 2-3 Gold Dingo EX ya bisa ngelakuin ability ini ini dua sampai tiga kali jadi makin banyak kartu di handmu dan ability nyambung banget dengan attacknya yaitu make it rain cuman satu energi besi doang atau metal serangan itu 50 untuk tiap energi yang ada di handmu jadi iya makanya aku bilang deck ini mirip banget dengan Chen Pau tapi lebih gampang karena kalau Chen Pau masih harus ditempelin ke Pokemon ya untuk nge-apply damage ya sementara ini enggak kamu cuman tinggal hold energi yang banyak di handmu terus nanti serang pakai make it rain misalnya kamu membuang lima energi dari handmu boom udah 250 damage secara instan gitu hanya dengan satu energi makanya lebih gampang kan menurutku nah pertanyaan adalah Gold Dingo EX ini kan punya serangan sakit banget tapi butuh waktu kan kamu kan enggak mungkin bisa naruh banyak energi di handmu apalagi ketika baru awal game gitu itu susah banget nah makanya dia dikombosong Paliya Vistar yang merupakan Pokemon yang mandiri dan cepat sekali dibuidnya karena jadi cuman state satu sekali evolusi beres turn dua kamu udah bisa nyerang punya serangan subspace swell yang hemat energi cuman dua energi air dan serangannya itu sakit banget 60 plus 20 damage untuk tiap Pokemon di bench kita dan ben dan di bench musuh jadi kalau ada 10 Pokemon jadi 5 di bench musuh 5 di bench kita ya serangannya ini bisa 210 damage-nya untuk dua energi doang tapi yang lebih ngeri itu ability-nya star portal kamu bisa ngambil tiga energi air langsung dari disk filemu lalu langsung tempelin ke Pokemon air ya ke pakai Vistar sendiri kebanyakan gitu jadi ya dia nggak perlu disuplai energi dari kamu gitu tinggal pakai ability-nya dia udah bisa nyerang langsung pembahasan berikutnya gimana cara naruh banyak kartu energi dihenmu itu kan bisa mengandalkan tiga item ini yang pertama adalah superior and grade superior and grade travel untuk maka item ini kamu harus buang dua kartu dari headmu tapi kamu langsung bisa ngambil empat energi basic dari sampah atau tres dari tres langsung ke headmu gitu jadi langsung tiba-tiba dan empat energi itu jadi artinya apa kita harus di awal game harus buang banyak energi langsung ke disk file untuk ditaruh kembali sama superior and grade travel nantinya ya tenang itu ada Pokemon yang bisa melakukan tugas itu bakal aku jelasin di segmen berikutnya nah lalu juga bisa kamu melakukan dengan item energi retrieval ini kamu langsung bisa pakai kartunya tokam langsung bisa ngambil dua basic energi card dari disk file ke headmu langsung gitu jadi lebih kecil efeknya tapi nggak perlu buang kartu dari headmu lalu bisa juga kamu mengandalkan item komartan vessel gitu kamu harus buang satu kartu dari hand untuk pakai item ini kamu langsung bisa ambil dua basic energi card dari deckmu langsung ke handmu nah untuk mencari secara cepat tiga item ini kamu bisa mengandalkan supporter airida karena dia bisa nyari satu Pokemon air dan satu item ya untuk Pokemon airnya terserah kamu kamu butuhnya Green Ninja Palki atau main of it terserah kamu tapi itemnya punya kebanyakan kamu mencari tiga item ini gitu atau kamu bisa gunakan cybermaniac ini ya Nah untuk kombo cybermaniac nya ini udah aku jelasin secara lengkap dan terperinci di video Chenpao jadi silahkan lihat video itu nanti ku taruh juga linknya di deskripsi pembahasan berikutnya Radian Green Ninja dan Revavrum dua Pokemon yang mirip tapi tidak sama karena dua Pokemon ini Radian Green Ninja dan Revavrum itu kita pakai cuman ability-nya dua-duanya ya Radian Grinja bisa nyerang sih tapi itu kecil kemungkinannya gitu di beberapa situasi doang jadi anggap aja kita pakai ability-nya gitu punya ability yang mirip kalau Revavrum ini punya ability rumbling engine kamu buang satu kartu energi di hand lalu kamu bisa ngambil kartu dari deck ke hand sampai di handmu ada enam kartu sementara kalau Radian Green Ninja ini buang satu kartu energi dari hand luka bisa ngedraw dua kartu dari deck langsung ke handmu nah dua Pokemon ini adalah pokok yang berfungsi itu buang banyak energi ke diskakuil motor trasmu sehingga bisa menggunakan superior energi retrieval dengan semaksimal mungkin karena kan ya ini bisa ngambilnya sampai empat energi basic dari trash jadi automatis kamu harus cepat buang energi dari hand dari hand ke trash makanya dua Pokemon ini diperlukan gitu dan bicara soal sebuah energi kenapa dia gini lebih mainin banyak energi air terbatas energi metal padahal golding ini kita bawa sampai empat lho ya sementara valhia dan teman-teman airnya ini kita bawa cuman dikit gitu pertanyaan eh jawabannya adalah karena supaya bisa pakai star portal lebih optimal gitu kan bisa nyari energi airnya lebih gampang lalu yang kedua golding ini enggak terlalu butuh energi metal dia cuma perlu satu energi metal untuk ditempel sebagai harga untuk serangannya ya lalu untuk buang energinya dari hand itu kamu enggak harus spesifik buang energi metal itu kamu bisa membuang energi apa aja makanya aku bilang eh golding ini lebih enak dulu daripada cnpao ini adalah salah satu keuntungannya lagi karena kalau cnpao kan buangnya harus energi air juga jadi sama kayak tipenya pembahasan dan terakhir gimana komposisi Pokemon di arena di turn pertamamu kamu mau setup yang kayak gini ya jadi Palkiavi udah jadi aktif lalu dua gimme gold satu buat nanti nyerang satu buat cadangan tentunya seperti biasa lalu kamu harus sebisa mungkin pakai Radian Green Ninja dan Reva from ya atau varum ya basicnya gitu dan pertanyaan adalah kalau kamu harus milih gitu Radian Greenja dulu atau varum dulu ya sudah jelas Radian Greenja dulu karena Radian Green Ninja tuh cuman basic gitu jadi langsung bisa dipakai ability sementara Reva from itu harus evolusi dulu nah nanti diri game ya tinggal di evolusikan jadi Palkiavi Star jadi Golding UX jadi Reva from lalu ketika Palkiavi Star dari ko kamu bakal masuk di fase mid game sampai nanti late game ya kamu gunakan Golding UX sebagai penyerang utamamu gitu itu jadi kamu bisa nambah Golding UX lebih banyak lagi di mid game sampai late game jadi ya kamu bisa pakai ability yang berkali-kali kan yang bisa nyari kartu tuh jadi ya panduannya sampai situ saja Mari kita langsung coba dek ini di rank dan kita ketemu dek mirror ini sesama Gimigul dan kita harus maju kedua ya kau kau main pakai dek ini selalu pilih maju pertama jangan kedua itu jelek banget tapi ya karena aku kalah koin flip otomatis harus maju kedua tapi ya kartu Dian kita lumayan bagus ini kita langsung ambil aja Radian Green Ninja ini udah ada satu energi Sorry energi metal harus kebuang dulu keempat Oke Oh energi lengkap ini tapi enggak ada yang di press bagus eh konsil kartu Oke nice Oh ini aku takut ya di mulai suriken ini jadi mendingan daripada aneh-aneh langsung tempel menopi aja daripada dua Gimigul mati eh dua basic Pokemon for basic Pokemon Oke mungkin kita bisa manfaatkan kalau for family ini ya aku bisa naruh palki aku kalau gitu nah terus ya skip next terus ya di nexternya kita bisa pakai konsil kart dan berharap dapet eh irida ya atau ya Ultra ball gitu minimal Oke 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 jadi lagi dua Gimigulnya eh dua gul dinginnya oke di langsung ditarik Oke kemungkinan mati nih aku waduh Oke tapi dia cuma satu energi ngasih loh kok pedih banget dia udah bisa nyerang pakai bolding gue nih siakin apa dia aneh apa dia cuma naruh buat nge-skip aja mungkin gitu ya Oh iya gitu tapi udah mau nyerang gitu Oke kita bisa menanfaatkan sylin ya kalau misalnya ini Radian Green Ninja nih ngasih kartu yang jelek oke dikasih pakai mister Oke berarti udah bisa nyerang ya eh tampil di sini oke stop oke stop dulu jangan yang lain dulu kita langsung tarik aja palkiannya tuh oke nice ini very good tarik disini karena ya itu kita stop serangan Pokemon pertamanya dia aja mundurin lagi terus ya eh star portal sylin dulu ya tapi kita lihat saling flip coin dan sampai dua koin gitu Nah aku dapat dua kepala otomatis aku bisa memilih dua kartu untuk digunakan lagi ya tapi ditaruhnya di bagian paling atas jadi aku mau prime catcher lagi dan aku mau eh apa ya energi lagi aja atau nasbol aja atau ton vessel bahkan Oh kita bisa kumpul sama pokok stop bagi mendingan return vessel aja nah eh kita star portal Iya dua energi aja 121 biarin atau satu tempel buat nanti buat pivot ya ya deh satu tempel yang ke Radian eh satu tempel yang ke Radian Green Ninja aja pempas 220 terus ya kemungkinan Palkia Vistar mati tapi ya Goldingku udah siap buat ngebantai ya disini Oke nice tepat air ida kita bisa men-secure gimme gold ya di nexon buat nyerang gitu dan ya ini kalau gimme gold nyerang udah pasti mati ya ini oke dua dua energi di tiga energi di disk file terus kalau paling aku mati otomatis dua masuk ke ke disk file lagi lalu nanti aku mundurin Radian Greenja aku kebuang satu energi lagi bagus-bagus sekali oke kita pertama pakai pokestop dulu ya karena kan aku tadi udah nyiapin prime catcher sama the return vessel itu jadi dia otomatis dua kartu tersebut bahkan langsung keambil sama pokestop oke terus nanti turn selanjutnya setelah pakai riddha selesai internku next turn terakhir buat nyerang ya pakai roxing dulu kartu diannya banyak banget tuh 13 ya ampun eh ntar berapa energi ya tiga tapi disini pasti ada ada banyak energi tiga belas soalnya ini dia jatuh butuh berapa enam energi ya buat wanita keusi pagi ya nih apakah dia bisa melakukannya kurasa bisa sih oke ya udah pasti bisa nih karena ada energi retrieval juga otomatis minimal 200 itu dimensinya apalagi kartunya ada banyak ini bagi povin ya siapin gimmickle cadangan vacuum Oh no pokestopo dibuang atau dia tahu ya mainin silent oke loh kok cuma 100 Wah sebanyak itu enggak ada kartu energi what oke let's cook distinct oke eh bentar aku jangan sampai salah langkah ini disini pakai riddha yang pasti Ultra Bowl lalu ya ini pake buat diambil buat tumbal aja ya buat tumbalnya Ultra Bowl ini di sini ya tetap buang gold dingo eh kita tarik sama ramcatcher lagi aja ya supaya nanti dia ada kesulitan juga karena masih harus nempel energi eh koin bonus Oh nice cepet ratifal lagi good oke gimmickle lagi ya oke eh iya kita pakai cara gini aja Bob kita selamatin palingnya kita dulu karena kemungkinan kita masih bisa nyerang ini pakai pagi ya kita cuman hit dia Hai sampai oke polpet ini pakai dulu aja ya aku kemungkinan butuh air ide lagi sama saya di next 50 lalu nanti pagianya kita kita bisa jadi finish reddha gitu boom nah oke ini golongnya enggak papa karena kalau golongnya mati aku masih punya pagi ya nih dan ini aku pasti bisa langsung walit keo pagianya eh musuhnya tuh karena udah kuhantam 250 damage dulu kan oke eh uh uh sampai tiga gini cool jagung eh tiga gulung kenapa aku selalu kebalik yang ngomong game ikut sama gold dingo oke tapi kalau musuhnya kau ini aku belum dipakai roxen sih oke makanya tadi keputusan bagus ya memundurin Palkia tuh kalau Palkia kok bisa langsung menghantam dia terus ya langsung next tinggal pakai roxen gitu oke boss order waduh Palkia kucarita Aduh tidak sama aja berarti tapi enggak apalah berita bagusnya adalah kita bisa ngebong dua energi tersebut untuk bisa langsung maksimum damage ke serangan maki tren kita ya aku bakal majuin radian greeninja dulu gitu oke maki tren ya pasti mati nih paling aku enggak mungkin enggak mati oke empat sama tapi kita masih ada di kondisi unggul karena kita sudah melukai gold dingo nya musuh oke oke revavrum mundurin terus pakai koin bonus satu energi good uh 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 oh o uh framed ini enggak usah pakai revavo bisa deh buang energi oke wteu dua malah hidup было pakai revochrome halo ini energi R2RAJ oke tempenin ke sini Iya oke nama energi show 4 kita butuh berapa ini 20 berarti butuh 52 tipis banget bisa empat ya kalau lebih tinggi berarti Iya gini aja kalau gitu 5 pas 12345 kelima dah sekali pukul itu 22345 mati das ambil dua price cut good eh ambil dua nice retrieval good Aduh tapi kita harus mau enggak mau Roxanne ya Waduh tapi nggak apalah Roxanne itu kita dapet tujuh kartu lho di hand kan 6 plus 1 dulu dari hand kita gitu eh enggak ya 6 ya sudah bukan tujuh kepol pet oke apa itu dia kemarin trainer apa itu aku enggak pernah trainer itu Oke next harus sekali pokok ya karena kalau kita enggak sekali pokok kita dalam bahaya nih kita yang kekambik sama musuhnya tapi kalau kita dapet kekambik sekali pokok ya udah kita yang menang yang kita butuhkan hanyalah Jimmy gold dan enam energi di hand dan retrieval kita masih sisa tiga dan tiga-tiganya ada di teks semua jadi mungkin bisa lah apalagi aku udah kembaliin silent sama air idanya balik lagi ke deck gitu jadi mungkin yang lain itu bisa mempermudah apalagi kalau kita dapet air idanya gitu oke retrieval ya ini mati pasti si golden goku ini berdua-dua-dua kartu tapi kalau kamu punya dua kalau kamu punya stadium lagi kamu ngedraw dua kartu lagi ketiga ratus namenergi dia buang ya dan ya ini penentuannya ya kita lihat aja teman-teman after oh nice energi waduh eh ini kosongin dulu aja yang penting dulu ini aku mau pakai radian gede aja tapi malah nanti kartu pentingnya nyangkut malah jadi kembaliin aja lah semuanya roxen dulu nah roxen kita dapat enam kartu kita lihat oh nice Oke udah menang dong ini berarti kita ya eh oh belum sih cuman ada satu kartu energi retrieval disini waduh tapi enggak at least kita masih bisa jadiin satu gini gold eh goldinggo disini kita lihat kalau kita berhasil dapet retrieval satu satu lagi yaudah kita yang menang coin bonus atau satu energi lagi dn itu povin Oke let's go eh jadi ini 12 iya nice empat energi waduh ini demikian besar banget nih empat energi lalu eh konsil kad dua kartu dulu buat ngambil dua kartu lain ya gitu buat jadi tumbalnya retrieval lagi dan ya retrieval lagi set set dah menang kita dah musim menyerah jadi ya seperti itu contoh gameplaynya terima kasih karena sudah menonton namun khususnya terima kasih karena sudah mendengarkan terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!